Selamat malam semuanya. Suatu sukacita bisa melihat saudara semua. Malam hari ini saya ada seorang teman, seorang tamu yang bersama-sama dengan saya. Karena saya melihat topiknya malam hari ini, dan saya memikirkan tentang teman saya, saya rasa dia adalah orang yang paling tepat sekali untuk hal ini. Saya akan melihat beberapa ayat terlebih dahulu. Saya percaya ini adalah tahapan daripada kekristenan. Saya senang sekali untuk mempelajari sejarah. Saya banyak mempelajari sejarah. Anda harus mengerti bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa yang banyak sekali memakai gambaran. Sebelum jaman Babilonia, bahasa-bahasanya orang Ibrani itu semua berupa gambar-gambar. Mereka menyebut versi itu odiat. Saya akan berikan beberapa contoh kepada saudara. Waktu Yesaya berkata bahwa dia menanggung semua pelanggaran kita di kayu salib. Jadi, Babilonia mempunyai tiga word, sin, iniquity, dan question. Tapi, iniquity, kita inginkan adalah sin. Tapi, itu bukan sin. Dalam Alkitab ada tiga. Dosa, pelanggaran, dan kesalahan. Kita pikir pelanggaran itu dosa, tapi itu bukan. Ya, pelanggaran. Oh, oke. Saya belajar yang baru. Tapi, gambar itu adalah tiga kata dalam bahasa Hebrew. Ini adalah tiga kata. Di dalam bahasa Ibrani, itu berupa tiga gambar kata itu, yaitu Avan. It's a picture of an eye. Itu gambarnya berupa gambaran mata. A picture of a hook. Gambaran kaib. And a picture of many fishes. Dan gambar banyak ikan. So, you have three words, Avanu, and it becomes Avan. Katanya itu adalah Avanu, tetapi menjadi Avan. And so, what actually it means is, what my eye, hook on, will multiply like fishes. Artinya adalah, di mana mata saya terkait di situ, itu akan melipat gandakan banyak ikan. What does it mean? Artinya apa itu? It means that if I look at Pastor David, and Pastor David has a Ferrari, my eye hook on the Ferrari, I want the Ferrari, I will kill him for the Ferrari. Artinya gini, kalau saya melihat Pak David, lalu saya melihat Ferrari-nya, mata saya itu terkait, sudah nancep kepada Ferrari-nya itu, saya akan membunuh Pak David, dan akan mendapatkan Ferrari-nya dengan cara apapun. Kalau saya punya lima sapi, dan saudara punya sepuluh sapi, saya menginginkan sepuluh sapi saudara, saya ini menjadi serakah. Saya menginginkan apa yang orang lain miliki. Jadi dengan kata lain, ke mana saja mata saya tertuju dan terfokus, saya mau itu, dan saya akan melipat gandakan atau mendapatkan itu. How many of you have looked like, how many of you have looked at a Rolex, and it's like the longer you look, oh, oh, women, handbag, handbag, Louis Vuitton, yes, Louis Vuitton, let's go with Louis Vuitton. Okay, contohnya ya, tas Louis Vuitton. Ya, so you look at Louis Vuitton, it's like, wow, man, the Plaza Indonesia, Louis Vuitton, my friend is having it, my sister is having it, I gotta have it. If I don't have it, I will go to Fluitt, and look for a fake one. Okay, kalau saudara pergi ke Plaza Indonesia, dan saudara lihat Louis Vuitton, tas Louis Vuitton, oh, adik saya mempunyainya, saudara saya mempunyainya, saya juga harus mempunyainya, dan kalau saya nggak bisa, saya akan pergi ke Pluitt, dan beli yang palsunya. I don't know where the fake are, I don't know where you sell fake in Jakarta, where do you sell fake? Mangga Dua, okay, we'll go to Mangga Dua, and look for the best fake in Jesus' name. Okay, kita pergi ke Mangga Dua, dan mencari yang palsu, yang kualitas, KW1, yang terbaik, ya. Ya, ya, that's iniquity. Itu adalah suatu pelanggaran. It means when he say he bear our iniquities, right? He took our iniquities, right? It means, right, he restore you to the place, right? Before your eyes, even say on something wrong, right? He restore your sight, he restore your desire. Artinya apa? Kalau dia melihat kepada pelanggaran kita, dia akan memulihkan kita kepada tempat kita asal mulanya, di mana dia akan memulihkan semua keinginan-keinginan atau kerinduan hati kita, dikembalikan ke awalnya. See, that alone is a picture language. It's a very beautiful picture language. Somehow when we translate it, we lost the understanding of it. Jadi, itu adalah bahasa gambar, ya. Dan kadang-kadang kalau kita menerjemahkannya iniquity, pelanggaran, atau kesalahan, kita mempunyai arti yang berbeda. What means when he said he took your iniquities, it means he took your wrong desires, he took your lust, and he also took all the wrong desires on the cross, your eyes. And he took all your wrong imagination on the cross. See, that picture language, that picture totally changed. Jadi, bahasa gambarannya itu, kalau kita mengerti dengan benar, itu kan mengubah keseluruh pandangan kita, perspektif kita tentang hal tersebut. Jadi, you do need to understand that the Hebrew people are a very functioned thinker, not formed thinkers. Kita harus mengerti orang-orang Ibrani itu, mereka berfungsinya itu secara berpikir. So, like for example, when we say, when the Bible says, we lay hands on the sick, James says, lay hands on the sick, elders lay hands on the sick, and they shall be healed. Okay, kalau kitab Ya'kobus mengatakan akita berkata, tumpangan tangan atas orang sakit, dan mereka akan sembuh. So, but do you know that no Jewish rabbi, or no one in the Hebrew culture would lay hands on the sick? Because when you are clean, and you touch a sick person, when it is neprosy, you become unclean? Tetapi kenyataan sesungguhnya, tidak ada orang Yahudi, orang Ibrani, atau para rabbi yang akan menumpangkan tangan pada orang sakit. Karena kalau menumpangkan tangan orang sakit, itu kan orang sakit, tidak bersih, najis. Maka kita akan juga ikut kena najis. Because when we read the Bible, we look at the form of a hand touching a person, whether the function of a hand, what does a hand do? Karena kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani, kalau menumpangkan tangan, itu kita harus melihat apa yang tangan itu lakukan. The high priest, or the Jewish priest, would just stretch out his hands, and proclaim the priesthood, May the Lord bless you and keep you, cause his face will shine upon you. That, and he just hover his hands over the people. And then he's actually laying on hands. Jadi, imam-imam besar, atau imam-imam awai orang Ibrani itu, mereka kalau menumpangkan tangan, hanya mengangkat tangannya saja. Dan memutar tangannya, dia tidak menumpangkan tangan pada orang, hanya mengangkat itu saja. Dan mengatakan, Tuhan memberkatimu. Jadi pertanyaannya adalah, apa fungsi dari tangan itu, bukan bentuk dari tangan itu. The function of the hand is to help to support, to encourage, to build up, to strengthen. Jadi fungsi dari pada tangan untuk men-support, untuk menguatkan, untuk menolong. Kalau saudara tidak berpikir dengan cara seperti itu, maka akan susah sekali bagi saudara untuk mengerti Alkitab. Seperti contohnya, Moses melihat Tuhan. Musa bertemu dengan Tuhan. Dan dikatakan, Tangan Tuhan itu menutupi dia di belakang batu karang. Berapa banyak dari saudara pernah baca ayat itu, Tangan Tuhan menutupi Musa dari belakang. Tapi ayat berikutnya ada masalah. Karena disitu ditulis, Musa melihat bagian belakang daripada Tuhan. Jadi kalau tangan Tuhan itu sebesar itu, tunggung belakang Tuhan pasti sangat besar. Tidak, tapi tidak. Anda harus berpikir fungsi. Tidak seperti itu. Saudara harus berpikir fungsi. Tangan itu melindungi. Apa artinya kalau kita mengikuti seseorang dari belakang? Artinya saya berjalan di tempat di mana orang itu sudah pernah berjalan di belakang. Dan sebelumnya. Semua rabbi Yahudi percaya itu adalah saat di mana Musa menuliskan kitab kejadian. Apa yang mau saya tegakkan disini adalah bahwa cara Tuhan menuliskan kitab itu dengan suatu cara yang sangat indah sekali. Tapi sayang sekali kita membaca kitab dengan cara yang sangat lemah sekali. Kita membaca dari informasi bukan berdasarkan inspirasi. Dan kita mencari kebenaran, kita mencari kebenaran, 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 kebenaran. Tapi kita tidak pernah melihat kebenaran di kata Tuhan. Maaf, Pak Jeff. Bolehkah Anda lupa? Setiap kali kita membaca firma Tuhan, kita selalu membacanya apakah itu untuk kebenaran atau bukan, dan bukan untuk melihat pada keindahannya. Ini sangat menarik. Karena di kata Tuhan awal, dari 500 B.C. sampai 500 A.D., Inggris sebenarnya mempunyai tiga filosofi dalam hidup. Mereka menyebutnya tiga transsendent. Karena mereka percaya manusia hanya bertanya pada tiga hal. Apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang baik. Apa yang indah. Tapi pada tahun 500 Masehi, semua agama-agama berhala itu sudah menjadi Kristen. Jadi, Bapak Bapak Ruhani kita itu percaya pada tiga hal tersebut tadi. Bahwa ini sebenarnya adalah benar dan menurut firman Tuhan. Karena Tuhan itu kebenaran, mereka percaya semua kebenaran itu adalah kebenaran Tuhan, semua yang baik itu adalah kebaikan Tuhan, semua yang indah adalah keindahan Tuhan. Jadi, kebenaran itu juga akan berjalan bersama-sama dengan Logos. Ya, kebaikan itu akan bekerja sama dengan kata Panteos. Biar saya jelaskan, kebenaran itu akan memberdekakan kita. Kita mengubah keadaan ke realitas itu berdasarkan kebenaran yang kita percayai. Jadi, orang-orang selama berabad-abad mereka mau mengetahui akan kebenaran Tuhan, menghargai kebenaran Tuhan, sehingga mereka mencari akan kebenaran Tuhan yang sebenarnya. Tetapi, kalau kita melihat dari segi dunia, ada suatu kata kemudian yang diciptakan yaitu apologetik. Apologetik adalah suatu debat yang ramah dengan satu sama lain mengenai suatu kebenaran. Apakah sudah senang atau tidak, Ravi Zakaria adalah salah satu orang yang sangat mendalami hal ini. Dan kata logik itu dari situ kita dapat kata Logos itu dimana mereka itu berdebat, berdiskusi secara logik. Jadi, ketika Anda mengatakan Tuhan tidak logik, tidak, Tuhan adalah logik yang sangat berbeda. Ketika Anda mengatakan bahwa Alkitab adalah Logos Tuhan, Anda mengatakan bahwa Alkitab adalah Logos Tuhan. Tuhan melakukan apa yang mengatakan kepada Tuhan. Kalau kita bilang Alkitab itu adalah Logos Tuhan, ya itu adalah logikanya Tuhan. Kadang-kadang di dalam debat, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Dalam debat, diskusi, hal itu biasa terjadi. Berapa banyak dari saudara pernah berdebat. Kadang-kadang dalam kekristenan juga ada debat, ya. Mereka berargumentasi. Kita kurang terlalu baik dalam hal itu. Di dunia yang kita hidupi sekarang ini, kebenaran itu benar-benar berbeda sekali dengan yang kita percayai. Karena kita bisa berkata pernikahan itu antara laki-laki dan wanita, dan mereka berkata pernikahan itu antara laki-laki dengan laki-laki, maka kita akan berdebat, dan akhirnya jalan butuh. Kemudian kita harus berpindah ke kata yang berikutnya, yaitu kebaikan. Itu katanya adalah agnos. It's where we get the word ethical. That means Christian character. Arti kita mendapat kata etika, dari situ artinya karakter kekristenan. Kita mendisplay atau menunjukkan moral kekristenan. Kasih sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah, lembutan, panjang sabar, penguasaan diri. By this, that the world will know that you have sent us because we love one another. Biarlah dunia, Firman berkata, biarlah dunia tahu bahwa dia lah yang mengutus kita, karena kita saling mengasih satu sama lain. And so, now the problem is this. Masalahnya adalah ini. Some people's morals and our morals are very different. Moral orang lain dan moral kita itu sangat berbeda. Nah, okay. Since you're Indonesian, so let me talk about Indonesian. Dayak. Kalau kita orang Indonesia, dia akan bicara tentang Indonesia, orang Dayak. Alright, you share in a very long though, if you share the gospel to them, and it says Judas betrayed Jesus, they were all glad because they believed betrayal is a good moral character. So, the world has different ideas of what is good in their eyes and what is good in our eyes. Jadi, dunia ini punya cara pandang yang berbeda, apa yang baik di mata mereka dan apa yang baik di mata kita. So, the church right now is facing a moral problem. So, how many of you understand this? This is huge moral problem that is attacking the family in the family unit around the world. So, we can demonstrate true, we can demonstrate good, but there is a certain limit to it. And that leads to the last one, which is beauty. If you don't want to use the word beauty, you can use the word glory because it's the same word. Glory, you mean? Glory and beauty, yeah. Kalau saudara tidak mau memakai kata keindahan, saudara bisa pakai kata kemuliaan. The first time in the book of John, as they talk about the glory, it was actually in when Jesus turned the water into wine. Dalam kitab Yohannes, di bagian pertama itu dia berbicara tentang kemuliaan. Yesus mengubah air menjadi anggur. Waktu Yesus merubah air menjadi anggur, itu pertama kalinya Yohannes menulis bahwa Yesus itu menunjukkan kemuliaannya. Dalam ayat itu ya. Ya, I mean, in Greek, the word glory is actually majesty, beauty, perfection, splendor, brightness. Dalam bahasa Yunani, kata kemuliaan itu adalah keindahan, keagungan, kemegahan, kedasyatan, keluarbiasaan. The funny thing is this, Jesus first miracle. Now, if I'm the PR of Jesus, I will choose a better miracle. Kalau saya ini adalah PR-nya daripada Yesus, saya akan memilih mujizat yang lebih baik dari itu. Go to the cemetery and raise 10 people from the dead or something. That will create a hype and there will be millions of people, right? Wow, that's awesome. Mungkin harusnya pergi ke kuburan dan membangkitkan 10 orang mati. Maka itu akan membuat wow hype sekali. Itu akan luar biasa sekali. Orang akan banyak, berjuta-juta orang akan tahu tentang hal itu. But I'm not the public relations of Jesus. Somehow he chose a miracle of turning something normal into something else. It's like turning Pepsi into Coke. I don't understand. Tapi saya bukan PR-nya Yesus. Dia memilih untuk mengubah sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang lain. Sama seperti mengubah Coca-Cola menjadi Pepsi. But it says, it says that the disciples saw the glory of God. Something when they saw that thing, the miracle happened. Suddenly in their hearts, they saw the majesty and the beauty of God. Tetapi murid-murid melihat disitu ada kemuliaan Tuhan. Ketika mujizat itu terjadi, sesuatu terjadi dalam diri mereka. Mereka melihat suatu keagungan, keindahan daripada Tuhan. Since everybody's eyes is on Russia right now, I will share about Russia. Karena mata semua orang tertuju kepada Rusia, sekarang ini saya akan membagikan tentang Rusia. Do you know in Russia where all the churches come from? So I tahu di Rusia, gereja-gereja itu asalnya dari mana? 1000 tahun yang lalu, Prince Valdemir the Great. Itu Valdemir the Great. He conquered all the land, a lot of land. Dia memenangkan, berhasil merebut begitu banyak sekali tanah. He wanted to unite, a united Russian people. Dia mau mempersatukan semua orang Rusia. Jadi dia berkata, saya akan menemukan satu agama untuk menyatukan semua orang-orang ini. Dan dia mengirimkan utusan-utusannya ke mana-mana ke seluruh negeri. Lalu dia melihat tentang judaism, wah ini terlalu ketat sekali ini peraturannya, nggak bisa ini. So, some of the envoys come back and say, wah this religion cannot eat a certain meat. This religion also cannot eat a certain meat. So, yeah, so too strict. Now, but there are two envoys that were sent to this place called Constantinople, which is the center of Christianity back then. Lalu ada dua utusan yang kembali. Dan mereka datangnya, mereka membawa suatu hal dari Constantinople. Pusat kekristenan masa itu. So, the envoys came back and say, we were not impressed with what they say. Mereka berkata, kami tidak terkesan dengan apa yang mereka katakan. Atau itu bukan sesuatu hal yang apologetik. Tetapi ketika kami ikut dalam penyembahan mereka. Kami itu dibawa, kami tidak tahu apakah sebenarnya kami ini di surga, apa di neraka. Kami betul-betul masuk di dalam penyembahan mereka. Keindahan penyembahan mereka. Mereka berkata, kami tidak tahu lagi apakah kami ini di surga, tapi kami ini tidak di bumi. Mereka mengatakan itu untuk mengatakan betapa keagungan dan keindahan saat itu. Dan Vladimir berkata, itu adalah agama yang saya mahu. Dan itu adalah saat di mana gereja-gereja ortodoksi itu terjadi. Jadi, ini asal mulanya dari seorang pangeran yang melihat sesuatu lebih daripada adanya debat saja atau argumentasi. Lebih daripada moral dan melihatnya suatu kemuliaan, keindahan. Saya berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang menunjukkan di apa saja. Ini bukan hanya kemuliaan fisik. Ini akan terlihat bahwa dalam Bukum John, ketika seseorang mendukung, dia juga berkata, kami melihat kemuliaan Tuhan. Jadi, saya mau melihat ini bahwa bukan hanya sejarah fisik, seperti dalam kesembuhan, dalam kitab Yohanes. Kalau ada kesembuhan, di situ dikatakan bahwa dia melihat kemuliaan Allah di dalam kesembuhan fisik. Ini adalah saat di mana hati menemukan sesuatu yang baru dan sesuatu yang cantik yang mereka tidak pernah menemukan sebelumnya. Yang membawa orang-orang keluar dari pertanyaan dan pertanyaan dan mengatakan sesuatu yang cantik. Artinya adalah, itu di mana hati seseorang itu bertemu dengan sesuatu, sampai mereka bisa melihat sesuatu ini lebih daripada sekedar hanya moral saja. Mereka melihat di situ ada kemuliaan, ada keindahan. Saya tidak... Bolehkah Anda membiarkan saya untuk berkongsi? Karena saya ada gambar di Instagram yang saya ingin berkongsi. Bolehkah Anda membiarkan saya untuk berkongsi? Biar saya coba. Saya tidak tahu apakah saya bisa berkongsi. Tunggu sebentar ya, Saudara. Dia akan share skrin apa yang ada di Instagram-nya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. dan seperti berkongsi вам, Saya mengembalakan sebuah gereja di permulaan mula-mula waktu gereja ini mulai ada sesuatu yang terjadi yang tidak umum, tidak biasa. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan, selalu ada manifestasi yang terjadi ketika kami dalam penyembahan dan saya tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu apakah sudah pernah melihatnya atau mengalaminya, tiba-tiba saja. Tangan orang itu penuh dengan debu-debu emas, tangan orang penuh dengan minyak-minyak. Dan juga batu-batu permata itu mulai muncul. Dalam mulai, saya pikir itu adalah bagian-bagian, bagian-bagian atau jualan, dan semua jualan kostum terbuka di luar. Jadi saya mengembalakan. Dulu permulaannya, saya tidak tahu. Saya pikir mungkin ada tas orang atau perhiasan orang yang copot batunya itu, lalu saya buang itu. Lalu ketika itu lebih sering terlagi terjadi, teman saya berkata, coba bawa itu ke toko perhiasan. Mereka berkata pada saya bahwa saya tidak tahu batu apa ini, itu contoh batunya. Batu apa ini, yang pasti ini bukan plastik, dan juga bukan palsu, ini sesuatu yang lebih, kualitasnya lebih daripada berlian. Ya itu contoh batunya ya, saudara. Anda lihat yang ditunjuk? Itu bahkan bertambah jadi besar di depan mata kami. Mulainya kecil, lalu menjadi sebesar itu. Saya harap itu berlian, sehingga saya bisa jual dan bisa beli gedung gereja, tapi itu bukan berlian. Setelah itu, saya tidak ada masalah meminta orang untuk menyapu lantai. Karena semua wanita melalui. Setelah kejadian itu, saya tidak pernah punya masalah lagi untuk meminta tolong orang menyapu lantai. Karena semua perempuan mau menyapu lantai. Ya, mereka sangat metikulasi. Mereka menggunakan handphone mereka dan menggunakan torchlight untuk menyapu metikulasi. Karena saya tidak ada masalah meminta bantuan di dalam ruang. Terima kasih banyak. Karena mereka begitu pengen tahu sekali dan sangat teliti. Mereka pakai handphonenya itu ya. Dengan keinginan tahuannya mencari hal itu. Dan mereka gampang sekali diminta untuk membersihkan ruangan. Mengapa gaudah itu muncul di tangan orang? Saya tidak tahu. Mengapa debu-debu emas itu bisa muncul di tangan orang? Saya sungguh-sungguh tidak tahu. Tapi kawan-kawan saya mengambil botolnya. Dan dia adalah sains. Jadi, dia memutuskan melihat masalah. Dia tidak tahu apa itu. Karena mereka semua dalam bentuk yang sama. Di bentuk mikroskop. Dan dia tidak di tangan orang. Tidak di tangan orang. Lalu teman saya mencoba mengumpulkan semuanya. Itu debu-debu emas itu dimasukkan di botol. Dan dia mengeceknya secara mikroskop. Tapi dia tidak bisa menemukan apa ini. Tidak ditemukan ini di muka bumi. Tapi ini saya tahu. Karena gaudah itu muncul di orang yang mau buru diri. Dan ini saya tahu. Ketika dia melihat gaudah. Itu beritahu dia bahwa dia berharga. Dan dia berharga. Dan hidup dia berharga lebih banyak. Dan dia memutuskan untuk memutuskan ke belakangnya. Saya tahu satu hal ini. Ketika debu emas ini muncul. Ini berbicara kepada wanita yang mau bunuh diri ini. Bahwa dia berharga. Bahwa dia itu indah. Bahwa dia itu nilainya tinggi. Dan dia berhenti untuk bunuh diri. Dan ini saya tahu. Saya punya teman. Dia adalah misi di Cambodia. Menurutkan anak-anak. Saya tahu satu hal ini. Saya punya teman yang melayani anak-anak di Kamboja. Dan gaudah akan muncul di atas mereka. Dari tangan mereka. Tidak seperti C-3-P-O. Kalau Anda tahu apa C-3-P-O maksudnya. Star Wars. C-3-P-O. Apakah itu C-3-P-O atau R2-D2? C-3-P-O. 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 Ya. 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 Tubuhnya, tangannya semuanya penuh dengan debu-debu emas. Seperti yang di film Star Wars itu. C-3-P-O. Dan mereka ini cuma anak-anak jalanan. Mereka menunjukkannya kepada orang dewasa dan mereka cuma bilang, oh ini cuma bubuk palsu saja. Tapi bagi anak-anak ini memberikan pesan yang berbeda. Bahwa Yesus memikirkan bahwa anak-anak ini adalah mahal. Mereka berharga. Dan sesuatu terjadi ketika saudara melihat sesuatu yang tidak biasa, tidak umum. Saya bukan hanya berbicara tentang hal yang bisa dilihat. Saya berbicara tentang suara. Tapi juga berbicara tentang suara. Ada seorang wanita yang baru selesai belajar kelas biola. Ketika dalam pelayanan, kami bilang, kenapa kau tidak memainkan biolamu untuk pelayanan kesembuhan di jalanan? Dan ketika dia mulai memainkannya, setiap orang yang sakit sembuh. Saya punya teman satu lagi yang memainkan seksopon. Kami pergi ke jalanan. Saya beritahu dia, mainkan lagumu untuk kesembuhan. Saya mencoba menunjukkan video. Saya harap itu berhasil. Lihatlah pada wajah wanita itu yang pakai baju merah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita sangat pintar sekali untuk mengerti secara moral apa itu yang benar. Kita sangat pintar sekali mendebat tentang kebenaran, tetapi kita tidak pandai dalam mengungkapkan keindahan. Dan saya percaya keindahan ini akan kembali lagi ke gereja. Ini adalah saatnya di mana tanda-tanda mujizat yang ajab dinyatakan. Tanda yang akan membuat suatu mujizat dan menunjukkan keindahan itu. Karena gereja sekarang ini dalam masa yang krusial melewati masa itu, di mana nanti kebenaran, kebaikan, dan keindahan akan kembali lagi. Apabila buah ini terjadi, kita akan melihat perjalanan terlebih dahulu. Saya akan perkenalkan teman saya, Patrick. Dia ini seorang artis, seniman. Kalau saya menggambar, saya cuma bisa gambar seperti garis-garis doang. Apa saja yang saya gambar itu selalu jadinya abstrak, tapi teman saya kalau menggambar jadinya indah. So, Patrick, take it away. If you want to pray for people after you share, go for it. Just go for it. You can unmute yourself now. Ya, thanks Pastor Jeff and thanks Reva Fellowship. It's such an honor to be here to share. Terima kasih Pastor Jeff, dan terima kasih Reva Fellowship. Senang sekali bisa berbagi di sini. Ya, sorry, I am not very used to having a translation, so bear with me. Saya tidak terlalu biasa dengan diterjemahkan ya. Sabar sedikit. Ya, I am a full-time artist. My name is Patrick Bezalio. Nama saya Patrick Bezalio. Saya ini seniman. Ya, some of you may wonder what is the name of Bezalio means, right? Dari seberannya Bezalio itu nam saya itu artinya apa ya? Maksudnya. Ya, it is in the Bible, he is the first artisan that built the art of covenant. Itu adalah Sadi Alkitab, salah satu artis yang, seniman yang membuat tabut perjanjian. Waktu saya pertama kali baca Alkitab, dan saya melihat, wah ada artis yang, ada seniman seperti itu. Saya committed the first sin which is I covered for the gifts of Bezalio. Saya melakukan dosa yang pertama yaitu saya mencuri, mengambil semua, kepengen mengambil semua keahlian-keahlian daripada Bezalio ini. Ya, I told God, I say, Lord, I really want this man to give. Saya bilang, Tuhan, saya benar-benar mau ini karunia orang ini. Ya, cut the long story short. So, I decided to name myself Patrick Bezalio. Jadi, menyingkatkan cerita, saya memutuskan memberikan nama pada diri saya sendiri, Patrick Bezalio. Ya. So, okay, let me show my slides. Saya akan tunjukkan slide saya. Can you guys see it? Not yet. It's just a blank, it's a blank screen. Oh, okay. So, sudah bisa melihat ya sekarang, yang gambar hitam ini. Ya, so what happened is, just to share my process a little bit. Saya mau menceritakan prosesnya sedikit. Ya, when the Lord called me to start to do art, Waktu Tuhan memanggil saya untuk memulai melakukan hal yang berseni. I realized that art has one of best way to preach the gospel. Saya menyadari lewat seni itu adalah salah satu cara yang terbaik sekali untuk memberitakan Injil. As to what Pastor Jeff has said, people just admire with beautiful things. Seperti Pastor Jeff tadi bilang, orang-orang selalu mengagumi hal-hal yang indah. And they do not know that you are actually preaching to them. Tetapi mereka tidak tahu sebenarnya kita ini sedang berkotbah kepada mereka. Ya, so my vision of what I'm doing is to preach the gospel through art. Jadi, visi saya adalah untuk memberitakan Injil melalui seni. Dan membawakan pengharapan, sukacita, kasih damai kepada setiap makhluk. Ya, so, okay, I'll show you the very first piece of work. There are some of the testimony I'm going to share. Ada beberapa kesahsian yang akan saya bagikan. Okay, so this is the first one. Ini yang pertama. These are all hand-drawn. Gambar ini itu 100% digambar dengan tangan. Ya, so this is, I call this piece as the crying pieces that make people cry a lot. Saya memberikan judul ini adalah bahwa ini adalah bagian crying pieces. Bagian yang menangis. Karena gambar ini membuat banyak orang sekali menangis. Ya, when someone saw this piece, what happened? There's a old man about 60-70 years old. Ada seorang laki-laki tua umurnya sekitar 60-70 tahun ketika dia melihat gambar ini. Di galeri saya. Ya, so when he saw it, right, he just, he's not just crying but he's weeping. Dia waktu melihat ini bukan hanya menangis tapi sampai terseduh-seduh. Selama lebih kurang 20 menit sampai keluarganya harus datang dan membawa dia pulang. Yang terakhir adalah kemarin. Yang terakhir adalah kemarin. Ada seorang wanita, saya rasa dia juga dari Indonesia. Ya, dia datang melihat di galeri saya dan dia menangis di depan kabar ini. Ya, so when I started, okay, this is my gallery by the way. Ini adalah galerinya yang... When we started, we need to hire salesman for the gallery, right? Waktu saya memulai ini, saya harus mempekerjakan orang salesnya untuk galeri ini. And God told me, say that you don't hire salesman, you hire evangelist. Tuhan bilang sama saya, jangan mempekerjakan seorang salesman, pekerjakanlah seorang penginjil. Because the sales, the person is going to preach to everyone who come into the gallery. Karena orang ini, kalau penginjil, dia akan berkota pada setiap orang yang datang ke galeri ini. Regardless, he's a potential buyer or a cleaner. Tidak peduli, apakah dia itu punya potensi, orang yang datang ini maksudnya punya potensi pembeli, atau cuma seorang yang membersihkan saja. So what happened, there is a cleaner that came to our gallery to clean our... Can you see the glasses on the right side? He's supposed to clean the glasses, but my evangelist guy started to preach to him. Yeah, he is from another faith. Dan orang ini yang bersih-bersih kaca dari iman yang lain. So he told my, my guy says that his wife was sick for six years because of Al-Qaitris. Karena bahwa dia mengatakan yang bersih ini, bersih-bersih kaca, istrinya itu sudah sakit selama enam tahun. She can't get out of the bed for six years. Dia sama sekali gak bisa bangun dari tempat tidurnya selama enam tahun. And after the prayer, she started to get out of the bed every day. Dan setelah didoakan, wanita ini bisa mulai bergerak sedikit demi sedikit setiap harinya. Two weeks later, when he came back and cleaned the window. Dua minggu kemudian, waktu dia datang, mau bersihkan jendela lagi. He was just crying and he just saw my friend, he was crying and he said that you can't believe this. Lalu dia menangis dan dia berkata pada teman saya ini. And then later on, my evangelist led him to salvation. Lalu kemudian, penginjil saya ini menuntun orang yang bersih-bersih ini untuk menerima keselamatan. Okay, so this is another angle from the gallery. Ini dari sudut yang berbeda, the gallery saya. So this is another pieces of art. Ini adalah gambaran seni yang lain, tukisan. It's called Hope. The name is called Hope. Namanya adalah Pengharapan. So while one of the Sri Lanka pastor that came over a month ago. Sebulan yang lalu, salah satu pendeta dari Sri Lanka. My wife was sharing about the idea of this piece. Isri saya sedang bercerita ide daripada lukisan ini. So the simple idea is that you see the line curve moving around, it's like you are going round and round up the mountain. So in Jewish understanding, the top of the mountain is called Hope. Di dalam pengertian orang Yahudi, puncak daripada sebuah gunung itu disebut Harapan atau Pengharapan. And the pastor was recording the whole sharing. And later on, he went back to Sri Lanka and he started to share it with one of the largest church worship leader. When she heard the sharing, she said that she has suffered from severe depression. Dia bilang orang ini, waktu dia mendengar cerita ini, dia mengalami suatu depresi yang berat. And she told the pastor that after the sharing, she felt the depression left her instantly. Dan dia berkata pada pendeta yang menceritakan ini, ketika dia selesai menceritakan cerita tentang lukisan ini, dia sungguh-sungguh dibebaskan dari depresinya. Ini adalah gambaran lukisan yang tadi yang diperbesar di dekatnya. Ini adalah gambaran ada gembala yang memimpin domba-dombanya. Ini adalah lukisan lain. It's called Getsemane. Saya sebut ini Getsemane. We all know the story that Jesus swept blood at the garden of Getsemane. Kita tahu ceritanya Yesus itu menangis dan meneteskan air matanya seperti darah di Getsemane. So, when I do the production in the production house. Saya melakukan mencetak ini di rumah produksi kami. So, all the production workers look very concerned when I started to do inspection for this piece. Semua orang-orang di tempat mengerjakan air produksi ini, semua kelihatannya gelisah. Ada khawatir waktu saya datang melakukan inspeksi. Karena mereka bilang Yesus kamu ini sangat aneh. As you can see, there's no red ink used in this painting. Seperti saudara lihat, tidak ada sama sekali cat warna merah yang dipakai dalam lukisan ini. When they started to do printing, there is red ink dot appear below the beard. Dan waktu mereka mencetak ini, muncul di bawah janggutnya Yesus itu ada bintik-bintik merah. And they keep saying that. And I felt that the Holy Spirit told me to share the story with them. Dan saya merasa bahwa Roh Kudus berkata pada saya untuk menceritakan cerita tentang Injil kepada mereka. Later, one of the staff was born again. Setelah itu salah satu daripada staff itu di lahir baru. And then, this is another picture that I drew. Ini gambar yang lain, yang saya gambar. It's called Fight of Faith. Saya kasih ini pertempuran iman. And this piece very, while I started to launch this piece, it ministered, somehow it ministered to women who lost their children. So, three mother actually lost their teenage children because of commit suicide. Ada tiga ibu yang kehilangan anak remajanya karena bunuh diri. So, when they see this piece, they are all just weeping. We just thank God that we can minister to them through this piece. So, as you can see, the nail on top is actually, I used an ancient nail. And then, because of his sacrifice, this is, if you see carefully, I hide the name of Jesus inside here. And then, because of his death is for the world. Can you see the world map inside the left? So, this piece somehow has an anointing to minister to women that has a lost child. So, this is the last one that it was very recent. It's a fresh from the oven two weeks ago. This piece is called Deliverance. It's the story of Daniel, his three friend went through the fire furnace. So, one lady wrote in to us that shared with us her testimony. Ada seorang wanita yang menulis kepada kami menceritakan kesaksiannya. Yeah, what happened is, she said that during the COVID period, she was in Singapore. And then, she has a very severe depression and wanted to commit suicide. Lalu, dia bilang, selama masa COVID, dia berada di Singapore. Dia mengalami depres yang sangat berat, dan dia ingin bunuh diri. Apa yang terjadi? So, what happened after she saw this piece? She just felt that the Lord ministered to her. And then, the verse is... Setelah dia melihat lukisan ini... When you pass through the water, I will be with you. Setelah dia melihat lukisan ini, Tuhan melayani dia. Ayatnya adalah kalau... Kau melewati air, aku akan bersama-sama denganmu. And through the rivers, they shall not overwhelm you. Dan kalau engkau melewati sungai, itu tidak akan melampauimu atau menenggelamkanmu. When you walk through the fire, you shall not be burned. Kalau engkau melewati api, engkau tidak akan terhanguskan. And the flame shall not consume you. Dan api nyalanya itu tidak akan membakar engkau atau menghanguskanmu. So, at the end, she wrote something really, really touches me. Yang terakhirnya, dia menulis sesuatu yang sangat menyentuh hati saya. It says that, I thank God for you and your work for helping me to live. Saya berterima kasih pada engkau dan juga hasil karyamu yang sangat membantu saya untuk terus hidup. The reason why I was really, really moved because to help a person to get out of their issue is great. Kenapa saya sangat terharu tersentuh sekali? Karena untuk bisa menolong seseorang keluar dari masalah mereka, itu sangat-sangat luar biasa. Tetapi untuk bisa menolong seseorang untuk bisa hidup lagi, itu adalah suatu cerita yang sangat berbeda. Ini adalah gambaran close-up-nya. So, ketika saya memahami itu, saya merasakan bahwa ini bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kekuatan. Ketika saya menyadari itu, saya sungguh menyadari bahwa ini bukan karena kekuatan dan kuasa, tetapi sungguh karena oleh rohnya. Dan untuk bekerja sama dengan Tuhan untuk menghasilkan suatu seni-seni yang sangat luar biasa dan indah. Dan ketika dalam kitab keluaran, ketika Tuhan menyuruh Bersalil untuk menciptakan suatu jubah, pakaian. Untuk kemuliaan dan untuk keindahan. Saya percaya melalui itu, kita bisa menyentuh, menjama hal yang di dalam alam rohan. In Psalms 50 verse 2, Masmur 50 ayat yang kedua, It says, out of Zion, dari Zion, the perfection of beauty, kesempurnaan akan keindahan, God will shine forth. Itu akan tampil bersinar. I totally agree with what Pastor Jeff said. Saya sungguh-sungguh setuju dengan apa yang dikatakan Pastor Jeff. Beauty is one of the way to make the glory of God to shine bright. Bahwa keindahan adalah salah satu cara untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan itu bersinar. And it is also a bridge between believer and non-believer. Itu juga adalah jembatan antara orang yang percaya dan yang belum percaya. And no one can ignore and no one can disagree that beautiful word connects. Tidak ada yang bisa nggak peduli dan nggak setuju bahwa keindahan itu bisa menghubungkan kita satu sama lain. Thank you so much. This is all what I have to say, share. Terima kasih banyak. Itu yang mau saya bagikan. Pastor Jeff, back to you. Alright. Okay. Wow. That's awesome. I think Patrick should pray for everyone. Luar biasa sekali. Saya rasa Patrick harus berdoa untuk semua orang. Is there a painting that you would like to select tonight for ministering healing? We are just going to put the painting, whatever painting you choose, is specifically for healing. Everybody is going to be whole. Now we be whole the beauty of the only big body sun. So we are going to just take time to just be whole, and Patrick is going to pray and we believe healing will be released through the painting and the prayer. Pastor Jeff akan meminta Patrick untuk menunjukkan sebuah gambar, sebuah lukisan yang dia pilih, lalu kita akan melihat ini dan melihat keindahannya Tuhan, dan kita melihat bagaimana Tuhan akan menyembuhkan kita, nanti Patrick akan berdoa. Ya, go ahead Patrick. Thank you. I will choose this particular pieces, which is, give me a minute, which is this piece. I believe that as we know that the three disciples, the three friends of Daniel has gone through the fire in the furnace, everything will be consumed. The ropes in their hands that tie them to bow them, that whatever that right now, whoever feel that you are being bound, you are being bound by sickness or depression. Siapa saja dari saudara yang merasa diri tertikat oleh sakit-penyakit atau depresi? When the fire consume, but when the fourth man, which is the Lord himself, that cover them, that cover them, they are so protected by the Lord that everything is burnt except their clothings, and not even a stench of burn on their body. Betapa orang yang keempat ini itu Tuhan melindungi mereka yang tiga ini, bahkan sama sekali tidak ada yang terbakar dalam diri ketiga orang ini, bahkan sama sekali tidak ada hangus yang dalam mereka. saat ini saya mendeklarasikan di dalam nama Yesus, siapa saja dari saudara dan juga diri saya sendiri, yang terikat atau ada hal dalam sakit-penyakit, depresi dalam tubuh mereka, it shall be burnt off. Semuanya itu akan terbakar hangus. api ini akan menghanguskan semua apapun yang bukan menjadi milikmu. Apa saja yang tidak berada dalam levelnya Kristus. Apa saja yang tidak berada dalam levelnya Kristus. Apa saja yang merupakan kehilangan kita kehilangan dari kemuliaan Allah. Include areas that we are not good with. Termasuk juga di bidang-bidang di mana kita tidak terlalu ahli dalam hal itu. Or even terminal illnesses. Atau bahkan juga penyakit-penyakit yang parah atau terminal. It shall be burnt off. Semuanya akan dibakar habis. Right now, I declare in Jesus' name. Saat ini saya mendeklarasikan di dalam nama Yesus. Be healed. Sembuh. Be whole. Jadilah utuh. And you shall get out of the fire free. Dan engkau akan keluar dari api ini berdeka, bebas. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Amin. 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 Terima kasih, Patrick. Terima kasih, Patrick. Saya akan berdoa pada saudara semua yang lain. Saya percaya 100 lebih daripada saudara. Saudara akan menerima impartasi. Akan adanya satu keindahan. Saya akan berdoa untuk impartasi, nanti Patrick akan bergabung. Saya rasa ini adalah hal yang terbaik untuk pengakhiri ini. Orang yang menciptakan bahwa keindahan akan menyelamatkan dunia. Keindahan akan menyelamatkan dunia. Keindahan akan menyelamatkan dunia. Keindahan akan menyelamatkan dunia. Dan itu menjadi kode yang sangat popular di sekuler. Mereka selalu menanya mengapa dia akan mengatakan itu. Dan dia adalah Kristian. Dia pergi ke penjara dan menjadi Kristian. Orang ini dia masuk penjara, lalu kemudian menjadi orang Kristian. Dan dunia sekuler ini mulai bertanya-tanya, kenapa dia mengucapkan kata-kata itu bahwa keindahan akan menyelamatkan dunia? Dan dia menulis buku The Idiot. Dia menulis sebuah buku, jurulunya The Idiot. Dan kata ini di dalam. Dan banyak filosofi, banyak pelajar, banyak pelajar, banyak pelajar, mereka menggunakan kata ini. Banyak sekali para li filsafat dan para murid-murid yang memakai tulisan dia itu. Keindahan akan menyelamatkan dunia. Di akhir hidupnya ada orang yang tanya, dari mana kamu bisa dapatkan kata-kata keindahan akan menyelamatkan dunia? Dia bilang itu bukan sekedar kata-kata atau kode saja, itu adalah suatu nubuatan. Saya rasa secara lihat kalimat itu punya sifat nubuat. Jadi, saya tidak percaya untuk berdoa untuk kesembuhan. Karena siapa yang melihat mereka, kita mempunyai percayaan dan percayaan bahwa Tuhan adalah minisir. Jadi, kita sudah siap untuk mendengar kesaksian. Jadi, saya tidak perlu lagi berdoa untuk kesembuhan. Saya percaya bagi siapa saja tadi yang sudah melihat tukisan itu, kita sudah berdoa, kalian akan menerima kesembuhan, dan saya akan mendengar kesaksian-kesaksian. Tapi, saya dan Patrick akan berdoa bersama-sama untuk mempunyai bahwa Tuhan. Ketika di sains kejahatan dan kejahatan, itu saya, suara. Saya lebih seperti suara. Itu saya. Visual atau audio. Hari ini, kamu ada dua kesempatan yang bergerak di kedua. Satu visual dan satu audio. Saya ini lebih ke arah muswara. Tapi ada dua tamu yang punya karuniannya tanya-tanya di arah visual. Nanti kita akan berdoa impartasi untuk ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Karena saya hanya bisa mengimpartasikan apa yang saya miliki. Patrick nanti akan mengimpartasikan apa yang dia miliki. Anda harus memahami bahwa saya membuat musik yang kadang-kadang kita bermain di klub, kadang-kadang kita bermain di venue rock, dan orang-orang mendapatkan, orang-orang mendapatkan, pengeluaran terjadi. Saya menciptakan musik-musik di mana kadang-kadang kami mainkan di klub, kami mainkan di suatu event-event, dan orang-orang dijama dan menghasilkan mujizat. Saya akan berdoa. Terima saja ya, Saudara. Bapak di dalam nama Yesus, sama akan melepaskan di hurapan suara, musik. Apakah itu berupa kata-kata, melodi, puisi, atau irama? Apakah itu dalam hal yang kenubuatan, kenubuatan? Saya melepaskan urapan dan impartasi daripada suara, kepada baik laki-laki dan perempuan, orang dewasa, dan anak-anak semua dalam nama Yesus. bahwa kemuliaan Tuhan akan menjadi audibel, bisa didengar oleh setiap orang dari kita. Saya melepaskan impartasi saat ini, sekarang dalam nama Yesus. Amen. Patrick, you can pray for vision. Father, I thank you for everyone that has the heart to show visual. Bapak, Mbak, berterima kasih untuk setiap orang yang punya hati untuk melihat secara visual. Or even craftsmen. Atau juga yang ahli seni. As you have caught Bezalel, and give him the spirit of God, wisdom, knowledge, and understanding. Seperti engkau sudah memberikan kepada Bezalel, Tuhan. Roh hikmat, pengertian. It's not just about the skill that I will pray for you. Bukan hanya sekedar keahlian yang saya doakan buat saudara. I just sense that the Lord even want you to receive the knowledge of wisdom, understanding, and knowledge. Dan saya juga merasa Tuhan akan memberikan kepada saudara pengetahuan, akan hikmat, dan juga akan pengetahuan. You cannot really do the things of God without have the wisdom, knowledge, and understanding. Sudah tidak bisa melakukan hal Tuhan, perkara Tuhan, tanpa mempunyai pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Right now, in the name of Jesus, whoever desire to paint paintings, or create craftsmen, craft works that will change lives. Tuhan bagi siapa saja saat ini yang punya kerinduan di hatinya untuk bisa melukis, menggambar, atau membuat sesuatu kerajinan dengan tangannya, mengrajin. And want the anointing to even heal people. Dan juga ingin urapan untuk menyembuhkan orang. Lord, let your spirit of God, wisdom, knowledge, and understanding be poured upon them. Biarlah hikmatmu, urapanmu, pengetahuanmu, dan pengertianmu di impartasikan pada mereka. Okay, I just talk for a while. I hear the word, someone, I hear the word crying. Saya berhenti dulu sebentar karena saya mendengar kata menangis. I am not sure who is it that your heart desires you have been crying out to God that you want something like this. Saya tidak tahu siapa, tapi ada orang yang sudah menangis berseru kepada Tuhan untuk bisa melakukan hal ini. Right now, I just declare that the Lord will start to use your work. Saya mendeklarasikan sekarang biar Tuhan mulai memakai apa yang kau kerjakan ini. And start to minister to people who have the issue of, like example, some depression or people who are lost. Dan akan memakai karya-karya saudara itu untuk melayani kepada orang-orang yang mengalami tekanan, depresi, dan orang-orang yang terhilang. So, whoever is desire for this gift of art and visual. Dan siapa saja bagi saudara yang menginginkan, rindukan keahlian dalam hal seni, visual. I want you to just raise up your hand and start to visualize that the Lord is touching that pair of hands. Saudara mulai angkat tangan saudara dan mulai memvisualisasikan, menggambarkan sepasang tangan saudara itu. Mungkin saudara tidak melihat adanya perubahan di dalam lukisan atau gambaranmu, tapi engkau akan melihat perubahan terjadi secara spiritual. Tuhan itu akan selalu memulai dari alam spiritual atau alam rohani. Sekarang di dalam nama Yesus, bagian yang kedua dari karunianya Besalel ini, Dia bisa melakukan semua pekerjaan seni dan dalam bentuk rupa apapun. Dia bisa melakukan segala karya seni dari kayu, lembaga, perak, emas, dan lain-lain. Dan dia bisa mempunyai keahlian supaya batu-batu perhiasan permata ini bisa ditaruhkan di atas baju daripada imam. Ini juga gambaran bahwa saudara akan mempunyai kemampuan untuk menunjukkan kepada orang tempat mereka yang sebenarnya di mana. Dan juga Besalel disitu dikatakan mempunyai kemampuan untuk mengajar. Siapa saja di sini, kalau saudara karirmu atau inginmu bisa mengajar, terima ala ini. Dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amen. Saya rasa kalau Patrick mengadakan konferensi seminar untuk ini, Indonesia membutuhkannya. Saya akan tinggalkan dengan kelas terakhir ini. Karena ini bukan hanya tentang audio dan visual, bahkan medis. Saya mau memberikan kesaksian ini yang terakhir, bukan hanya visual atau art saja, seni, tapi juga pengobatan. Jadi, profetik atau kenabian ini adalah fondasi untuk bisa melihat dan mendengar. Bahkan juga obat-obatan. Saya tidak tahu apakah kalian tahu siapa St. Hildegard? Siapa itu? St. Hildegard, St. Hildegard. Apakah saudara mengetahui St. Hildegard? St. Hildegard mengatakan bahwa salah satu kegiatannya adalah bahwa dia akan melakukan profetik dengan orang-orang dan kegiatan menyembuhan akan berlaku dan mereka akan menyembuhan. Apa yang dia lakukan oleh wanita ini adalah dia melakukan profetik dengan suatu tindakan kenabian atau kenubatan dan kemudian kesembuhan terjadi. Apa yang terjadi adalah tiba-tiba, dia mulai mengambil, bukan hanya profetik, tetapi Allah mulai mengatakan tentang kegiatan, kegiatan dan kegiatan. Dia bukan saja melakukan profetik atau tindakan profetik, tapi satu kali dia menerima seperti bagaimana itu tentang ramu-ramuan. Jadi dia mulai mengambil semua benar-benar ini. Jangan coba, jangan coba di rumah, tapi dia mendengar dari Tuhan. Jadi dia mulai satu hari setelah dia mendengar dari Tuhan, dia mulai mencampur macam-macam rempah-rempah yang berbeda. Tapi jangan coba di rumah, jangan coba sendiri. Dan dia membuat semua serbuk dan dia berikan kepada orang-orang dan mereka menyembuhan karena penyembuhan. Lalu kemudian dia mencampurkan macam-macam rempah ini dari macam-macam bahan dan dia berikan pada orang dan orang itu sembuh. Jadi buku pertama di Jerman tentang penyembuhan tradisional itu ditulis oleh dia. Dia adalah dasar fondasi dari penyembuhan tradisional di Jerman. Dia bukan seorang saintis atau seorang yang ahli, dia hanya mendengar dari Tuhan dan dia mulai melakukannya dan menyembuhkan orang-orang. Jadi jangan cuma audio, visual, tetapi juga secara fisik ada juga. So, yeah. Pastor Devi, I'm going to pass it back to you. I think I'm done. Bye. Prem? Bye. 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 Selamat menikmati